Tanggal 7 Juli Hey Ibu Oh no Diatur, supaya gak ketahuan bohongnya Diatur, ngomongin baik Ibu Jatuh di kamar mandi depan Saya nemuin ibu Udah keadaan kayak gitu Tergeletak di depan kamar mandi Oh no Tergeletak di kamar mandi jam berapa Tepatnya Jamnya gak tau Pagi, siang, sore, malam Malam Habis maghrib atau sebelum isa Habis maghrib Habis maghrib Saudara putri Jatuh Apakah saudara kuat Kenapa tiba-tiba nyuruh saudara Apakah saudara kuat sudah melihat putri jatuh Saya tidak tau Kebur-buru naik Terus nemuin ibu Kayak gitu tergeletak Kedepan kamar mandi Dalam kamar Tidak berapa Gakit dingin Badang dingin Kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara kuat Siap Nah tau dari mana kuat Apakah saudara putri berteriak dulu Eh kuat tolong saya Atau hei siapa Saya tidak tau Saudara tidak tau Tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara kuat untuk naik ke atas Siap mulia Dan saudara katanya dingin semuanya Emang saudara megangin Megang tangannya ibu sama kakinya ibu Hei Sampai Ibu Setelah ibu dalam keadaan tergeletak Saya panik dan nangis Oke Om Jaswa Mau naik ke lantai dua Tapi dihalau sama om kuat Dihalau bagaimana cara menghalaunya Oh my gosh Did you hear that Oh om ngapain ibu Tapi om kuat Om Jaswa ngomong Saya gak ngapain-ngapain ibu Saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu Kalau saya pendengaran saya kayak gitu Tapi saya pilih lantai Masih sama ibu Saya mau nanya sama saudara Masuk akal gak sih cerita saudara ini Sementara saudara menemukan saudara putri tergeletak Siap Saudara minta tolong Dijawab sama saudara Saudara bercerita tadi Saudara kuat dengan saudara Apa Joshua berantem Jangan kau naik Masuk akal gak? Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah Saudara Rigi menghalangi saudara Joshua Tahu dari mana Om kuat naik ke lantai 2 Terus? Terus? Habis itu om kuat liat Terus mau naik di bawah Mau naik ke atas Kok mungkin? Nanti dulu Belum sampai situ Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini Gitu loh Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya Ketika saudara menemukan saudara putri tergeletak Saudara berharap Saudara berteriak berharap Siapapun yang mendengar Membantu Tujuan yang membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan? Ketempat tidur Untuk memapah ibu Untuk memapah saudara putri Tapi saudara malah bercerita Saudara Riki Saudara Joshua Saudara kuat berantem dengan Joshua Kan lucu Gak masuk di akal cerita gitu Orang lagi tergeletak kok Malah cerita soal berantem Makanya kalau cerita itu pelan-pelan Ya Jadi saudara kuat menurut cerita saudara itu Kan datang tapi tidak membantu Tapi malah berantem sama Joshua Kan begitu Masuk akal gak? Sementara saudara mengatakan Oh tubuhnya saudara putri panas dingin Eh apa dingin semua Saya rabah, saya peluk Kan begitu Kok tiba-tiba saudara Riki Saudara teriak minta tolong Anda yang mau nolong Malah berantem di bawah Gak masuk akal itu cerita Paham? Paham gak? Siap mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!